Hai, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot bersama saya Kak Tika, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan energi cinta dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan pesan alam bawah sadarnya dia buat orang yang terkoneksi dengan dia. Kalau kamu menonton video ini karena ini zodiac kamu, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir, karena bisa saja ini energi kamu. Tapi kalau kamu disini mampir karena ingin stalking energi orang yang dealing dengan kamu, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan kalau kamu ingin menonton video-video di channel ini lebih awal, join membership, silahkan di deskripsi ada link yang akan mengarahkan kamu untuk daftar membership. Dan untuk teman-teman yang ingin personal rating berbayar, untuk lebih dalam melihat energi kamu, silahkan lihat di deskripsi ada nomor whatsapp dan telegram. Tanyakan harga sebelumnya, jangan sungkan. Oke, sekarang kita akan langsung menuju deck. Untuk energi cinta dia Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Apa yang dia Scorpio rasakan, apa yang dia Scorpio fikirkan, dan apa pesan alam bawah sadar dia Scorpio untuk orang yang terkoneksi atau terhubung dengan dia. Kita lihat energi cinta dia, Zodiac Scorpio, Sun, Moon, dan Rising. Periodi akhir April 2021. Wow, disini ada The Lovers, tetapi ada Ten of Wands. Scorpio disini dalam hubungan penuh cinta. Dia bersama seseorang yang mencintainya atau dia mencintai seseorang ini. Tapi ada beban disini ya, beban ini terkait dengan pekerjaan, kesibukan, atau disini tanggung jawab, hutang bisa saja, atau kehidupan yang dari sisi ekonomi itu menghempit, tapi dari sisi kebahagiaan merasa penuh dan sempurna. Oke, lebih lanjut disini. Oke, ya, ada Strength dan King of Swords. Dia saat ini mencoba untuk menyabar-nyabarkan dirinya, mengendalikan dirinya, mengendalikan situasi. Tapi sepertinya dia disini punya pasangan yang arogan, kasar disini ya. Jadi pasangannya ini keras kepala juga, dan hanya menginginkan apa yang dia anggap penting bagi dirinya, tapi tidak penting bagi si Scorpio ini. Oke, dan... Kalaupun disini dia divine maskulin, si Scorpio ini saya merasakan dia dalam periode ini sering bersih tegang ya, dengan pasangannya, dan dia hanya mengikuti jalan pikirannya sendiri. Oke, dan sebenarnya kartu The Strength ini muncul adalah bimbingan dari batinnya ya, untuk mengendalikan pikiran-pikirannya dia ini. Oke, saya lihat. Energi cinta dia, Scorpio, Sermon, dan Rising. Nah sih, ada King of Swords, dan... The Sun. Ini ada kaitannya tentang anak. Tapi saya merasakan disini... Scorpio dan pasangannya, entah ini Scorpio atau pasangannya ya, Nah, disini bisa memberikan apa yang Scorpio inginkan. Kebahagiaan apapun, dari sisi material, batin, bisa Scorpio dapatkan dari pasangannya ini, atau terbolak-balik. Atau pasangannya bisa mendapatkan itu semua dari Scorpio ya. Ada kaitannya juga dengan anak. Dan ini mungkin ada sebagian Scorpio yang sama-sama sudah single parent. Jadi, maskulinnya juga father figure, femininnya juga sudah single parent ya. Atau sudah pernah bercerai, tapi belum memiliki anak disini. Ingin kan penyatuan sebenarnya, tapi ada masalah beban pekerjaan yang belum bisa teratasi. Oke, dan disini ada tanggung jawab tentang anak. Jadi, ada keraguan dari Scorpio, atau dari orang yang terkoneksi dengan Scorpio ini, bahwa apakah kalau nanti bersatu bisa bertanggung jawab terhadap anak, sementara pekerjaan belum stabil. Oke, kalau tentang cinta, disini sepertinya saling yakin. Atau ada masalah properti disini. Oke, kita lihat ya, selanjutnya. Ada The Emperor dan Five of Pentacles. Wow, ini sepertinya ada kaitan dengan pihak yang lebih tinggi. Jadi, bisa saja ini ada kaitan dengan father figure. Ya, sosok ayah, sosok pemimpin. Bisa ini bos, bisa ini orang tua, laki-laki. Bisa ini kakek, misalnya ya. Yang memiliki nama baik, terpandang, jabatan. Oke, entah ini bekas orang terpandang, atau memang masih ada sampai sekarang ya, jika orangnya masih hidup. Ya, dan ini seperti adanya perasaan tidak ingin jatuh. Atau, ya seperti hubungan yang tidak diinginkan. Karena disini ada harapan untuk mendapatkan pasangan yang sesuai, pasangan yang satu level gitu ya, disini. Oke, dan dia disini saya rasakan dengan Five of Pentacles takut untuk mengambil tindakan karena takut lepas pengakuan ya, dari orang tuanya disini. Apakah ini dia Scorpio atau orang yang terhubung dengan dia ya. Saya rasakan salah satunya ada rasa takut lepas dari pengakuan orang tuanya. Karena orang tuanya disini punya jabatan, punya warisan mungkin ya. Punya hal-hal yang bisa dia warisi nantinya. Oke, disini ada kaitannya tentang anak, kuat sekali ya. Atau disini memang inginkan adanya pernikahan. Tapi Divine Feminine disini takut memutuskan hubungan dengan mantan suaminya. Misalnya ini, ada energi seperti itu mungkin salah satunya. Scorpio. Atau pasangannya. Oke. Divine Feminine dalam hubungan ini takut untuk memutuskan komunikasi silaturahmi dengan mantan pasangannya. Dimana mantan pasangannya itu walaupun sudah berpisah masih memberikan nafkah. Misalnya biaya kehidupan atau biaya anak disini. Nah, kalau Scorpio atau yang terkoneksi dengan dia disini memilih menikah, maka dia disini akan kehilangan perhatian, tunjangan hidup, biaya hidup dari mantan pasangannya ini. Itu saya rasakan ada juga. Jadi, ada sikap disini dia Scorpio bingung memilih apakah cinta ataukah harta. Nah, disini di bottom of the deck ada devil. Ada ambisi, ada hasrat, ada obsesi, tidak ingin melepaskan hal-hal yang terkait dengan duniawi. Tapi disini cinta terus menekan, ingin bersatu, ingin bersama. Sementara disini bisikan-bisikan dalam batin, dark emosional, mengarahkan dia Scorpio. Buat apa sih, mikirin cinta, makan cinta juga gak kenyang. Lebih baik kamu disini jangan putuskan dengan seseorang ini. Kalau kamu putuskan dengan seseorang ini, maka entar kamu akan kehilangan biaya hidup. Coba kamu hitung satu bulan berapa, dua bulan berapa, tiga bulan berapa. Nah ini muncul terus di pikiran dari dia Scorpio atau orang yang terkoneksi dengan dia. Perlu ada perlindungan disini ya, untuk dia. Saya akan lihat pesan dari alam bawah sadarnya dia Scorpio. Pesan alam bawah sadar dia Scorpio, Sun Moon, dan Raising kemudian saya akan ambil satu kartu dari bawah. Two of Cups, wow. Ini yang menjadi fokus intension dari dia Scorpio ya. Two of Cups disini menggambarkan dia faham dengan situasi, dia faham ambisinya, dia memang ingin bersatu. Ini The Lovers, Two of Cups, true love ya. Jadi memang sepertinya tidak bisa dipisahkan lagi, sudah sama-sama cocok, tapi disini memang ada tekanan dari sisi materi. Ketidakyakinan untuk di masa yang akan datang. Pesan alam bawah sadar dia Scorpio untuk orang yang terkoneksi dengan dia. Disini dia merasakan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kamu. dia mempertanyakan keyakinan kamu, mempertanyakan orang yang terkoneksi dengan dia. Apakah kamu yakin hubungan kita bisa diteruskan? Apakah kamu sudah yakin bahwa saya adalah pilihan untuk hidupmu di masa depan? Karena sepertinya ada pihak-pihak atau banyak sekali rintangan dan beban di dalam hubungan kita berdua. Simple pesan alam bawah sadarnya tapi ini perlu untuk kamu yakinkan kepada dia. Karena disini sebenarnya kalau kamu yakin atau orang yang terkoneksi disini dengan Scorpio yakin Scorpio juga yakin. Tapi kalau orang yang terkoneksi dengan dia ragu maka Scorpio juga disini akan ragu-ragu. Jadi perlu adanya sikap saling menguatkan dan adanya seperti rencana-rencana di masa yang akan datang dan prediksi masalah-masalah yang kemungkinan datang dan bagaimana penyelesaiannya. Ini perlu untuk difikirkan dari sekarang. Karena berkaitan tentang kehidupan biaya anak tanggung jawab kalau tidak punya anak juga disini sepertinya ada tanggung jawab besar yang harus diambil dan diputuskan dari orang dari masa lalu. Bisa ini ada kaitannya dengan bapak ayah warisan atau disini terkait dengan hubungan dengan orang dari masa lalu. Ini kemungkinan Scorpio mungkin kamu berada di houses ke-12 kalau dihitung dari usia kamu ya. Bisa saja karena disini terkait dengan pemutusan hubungan mengubur akhir mengubur sesuatu ya dan ada karma juga. Oke saya pikir cukup sampai disini semoga ini bisa membantu. Jangan lupa di like, comment, share ya nantikan video selanjutnya kalau kamu ingin personal reading berbayar ataupun advice selainnya silahkan hubungi saya lihat kontek nomor whatsapp dan telegram di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share dong. Oke terima kasih salam hangat penuh cinta bye bye.